Seperti inilah keseruan kejuaraan internasional Triathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2024 yang digelar di Komplek Kampus UNESA dan Makodam 5 Berawijaya minggu pagi. Cabang olahraga yang menggabungkan tiga jenis olahraga, yakni renang, kepeda, dan lari, berlangsung sangat meriah. Memulai start berenang dengan melewati Danau UNESA sejauh 750 meter, para atlet bersepeda sejauh 20 kilometer dari UNESA ke Makodam 5 Berawijaya, dan selanjutnya para atlet ini berlari sejauh 5 kilometer di dalam Komplek Kodam hingga finish. Menariknya, selain diikuti dari kategori TNI dan Polri, event bertaraf internasional ini juga diikuti belasan atlet Triathlon dari Asia hingga Rusia, dan diikuti para atlet nasional Jebutan Pond Aceh Sumut lalu. Panglima Kodam 5 Berawijaya, Majen TNI Rudi Saladin bersyukur kejuaraan berjalan dengan lancar. Majen TNI Rudi Saladin berharap melalui kejuaraan ini dapat memunculkan bibit atlet Triathlon yang berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Sementara itu, akhir, Tekjen PP Federasi Triathlon Indonesia mengatakan, event yang menjadi kejuaraan Triathlon seri ketiga nasional ini menjadi aja seleksi timnas. Para pemenang, khususnya di nomor elite, nantinya akan berebut poin untuk selanjutnya bisa mewakili Indonesia di ajang ASEAN Games hingga ASEAN Games. Selain mempertandingkan kategori elite dan TNI Polri, event tersebut mempertandingkan sejumlah nomor seperti kelompok umur, muda, atau punyut. Nanda Andrianta, JTV